Salam dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Malam hari ini bersama saya Pendeta Roberto Fernando Marilah kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan Dan nantinya kita akan naikkan doa malam bersama Yang akan mengiring kita dalam memasuki istirahat malam hari ini Firman Tuhan bagi kita saya bacakan dari Ibrani 12 Ayat 6 sampai yang ke 7 demikian firmannya Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya Dan ia menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak Jika kamu harus menanggungkan jaran Allah memperlukan kamu seperti anak Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya Bapak Ibu jemaat yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan Masing-masing kita Tentu pernah mengalami permasalahan kehidupan Dari permasalahan yang mudah untuk diatasi Bahkan sampai permasalahan kesulitan kehidupan Yang sulit untuk kita atasi Nah mungkin muncul pertanyaan kita Mengapa permasalahan hidup dan pergumulan hidup Silih berganti hadir dalam kehidupan ini Padahal sudah berdoa Padahal sudah beribadah kepada Tuhan Lalu mengapa permasalahan dan pergumulan itu Tetap hadir dalam kehidupan Mengapa hidup kita Tidak dipermudah di dalam menjalannya oleh Tuhan Tetapi kita bersama belajar dari firman Tuhan malam hari ini Ternyata orang yang memiliki pergumulan hidup Dan permasalahan di tengah kehidupannya Adalah orang-orang yang istimewa bagi Allah Bagaimana tidak Karena dalam firman ini katakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya Menyesah orang yang diakuinya sebagai anak Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya Setiap pergumulan Permasalahan hidup Adalah bagian dari cara Tuhan Untuk semakin membentuk kehidupan kita Untuk semakin menata kehidupan kita dengan baik Agar kita mengingat Bahwa Tuhan lah yang memegang kendali kehidupan ini Dan tugas kita Jangan cepat menyerah Terhadap permasalahan pergumulan hidup Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan malam ini Adalah bagian dari umat Tuhan yang sedang memiliki permasalahan hidup yang berat Jangan kecewa Jangan berkecil hati Itu tandanya Allah tengah memperhatikan kehidupan Ibu Bapak sekalian Tetap bertahan dalam iman Dan yakin Allah tengah membentuk iman kita Menjadi lebih kuat lagi Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa bersama-sama Terima kasih Ya Allah Bapak Engkau sudah menyertai dengan sangat sempurna kehidupan kami Bahkan aktivitas kami hari ini Boleh Tuhan menyatakan Berkat dan karunia yang begitu indah Sehingga kami boleh menjalani kehidupan dengan baik Dan dengan indah Dan pada saat ini Kami bersama Akan beristirahat malam Tuhan berkati istirahat kami Jaga dan lindungi tidur malam kami Sehingga kami boleh tidur dengan lelap dan tentram Dalam perlindungan Tuhan Dan esok pagi Mari nyatakan kuasamu dengan roh kudus Untuk membangunkan kami Dengan kekuatan dan semangat baru di dalam engkau Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton